Intro Halo, selamat datang di Adapurnya Electrolux Taste and Care Center Kali ini saya ingin membuat Tres Leches Cake Apa sih Tres Leches Cake itu? Nah, bolu yang menggunakan 3 jenis susu Bahan-bahan untuk Tres Leches Cake ini sangat mudah didapat Berikut adalah bahan-bahannya Intro Oke, hari ini saya memanggang menggunakan microwave oven 3082 Nah, jangan lupa teman-teman untuk di pre-heat terlebih dahulu Saya menggunakan suhu 160 derajat Saya menggunakan loyang pirex seperti ini Karena Tres Leches Cake ini saya akan mendekornya langsung di atas loyang ini Sebelumnya kita oles butter dulu Saya menggunakan loyang pirex ukuran 22x22 Setelah kita oles, kita sisihkan Kita ayak bahan kering terlebih dahulu ya Supaya tepung-tepung yang menggerindil Itu hancur Ini garam Baking powder Kita ayak Selanjutnya kita mengolah bahan basah Pertama, kita harus memisahkan antara kuning dan putih telur Nah, saya akan mixer tidak berbarengan ya Jadi, putih telur dan gula akan saya mixer terlebih dahulu Menggunakan EKM 5770 Seperti ini Menggunakan balon wish Kemudian, untuk kuning telur Saya akan mixer terpisah di bowl yang berbeda Kita kocok putih telur Sampai kakin saja ya Kita cek dulu Apakah putih telur sudah cukup kaku Sudah oke Seperti ini Saya mengocok menggunakan balon wish Nah, EKM 5770 ini dilengkapi dengan Aksesoris yang lain Nah, paling spesial adalah EKM 5770 ini dilengkapi dengan pedal Yang ada spatula di sisi kiri dan kanannya Jadi, kalau misalkan kita membuat adonan butter cake Ini berguna banget Terus, dapat juga ini Stainless bowl yang ada tutupnya Nah, saya akan mengocok kuning telur di sini Sekarang kita kocok kuning telur Dengan gula Kita kocok sampai warnanya Pucat Selamat menikmati Selesai Saya menggunakan hand mixer EHSM 3417 Hand mixer ini kuat banget Terus, dia punya speednya tuh sampai 5 Dan ada turbonya Tepungnya diaduk sampai rata aja ya Jangan over mix Nah, kalau misalkan sudah tercampur rata Kita gabungkan dengan putih telur yang tadi kita sudah mixer Kita campur putih telur ke adonan kuning telur tadi ya Kita bertahap, saya bagi dua Kita aduk balik Supaya adonannya tidak turun Setelah tercampur rata Kita masukkan ke loyang yang kita sudah oles butter tadi Kita panggang kurang lebih 30 menit Sekarang kita panggang di oven dengan menu confection di suhu 160 derajat Sebelumnya tadi saya sudah memanaskan terlebih dahulu ya Saya set di suhu 160 kurang lebih 30 menit Nanti tetap di cek ya teman-teman Nah, ini yang saya bilang 3 leceh Kita menggunakan 3 jenis susu Yang pertama, saya menggunakan susu evaporasi Boleh merek apa aja Terus, ini susu kental manis Dan yang terakhir adalah whip cream Tiga-tiganya kita gabungin jadi satu Terus, kita simpan di kulkas Sambil menunggu kue kita matang Aduk-aduk Sampai susu kental manisnya tercampur rata Terus, disimpan di kulkas ya Karena ini susu Takutnya nanti rusak Kalau di suhu ruangan terlalu lama Apalagi panas Nah, tadi aku sudah cek Setelah 30 menit kemudian Dan ternyata adonannya belum cukup kering Jadi saya menambahkan 30 menit lagi Nah, cake-nya sudah jadi nih teman-teman Jadi kita lihat dulu ya hasilnya Wow Bagus banget Sambil kita menunggu cake-nya ini dingin Karena ini baru keluar dari microwave Kita sekarang bikin frosting-nya dulu Ini whip cream Whip cream aja Terus nanti saya kasih topping buah Ini kita tinggal mixer aja sampai dia kaku Tambahkan 1 sendok makan gula pasir Kalau mau manis boleh Lebih ya gula pasirnya Jika sudah kaku Dan dibalik tidak tumpah Artinya whip cream-nya sudah bisa digunakan Setelah cake-nya dingin Jadi kalau kita pegang nih Sudah aman Sekarang kita mau Memasukkan si Tres leces ini Kedalam cake-nya Caranya Kita tusuk-tusuk dulu ya Ditusuk semuanya Supaya Si tres leces ini Menyerap ke bolunya Kebayangkan Gimana lembutnya Terus susunya Hmm Pasti yummy banget ini Nah cake-nya Si susunya ini Sudah menyerap ke bolunya Kalau temen-temen lihat Jadi kalau udah gak ada tuh susunya Jadi dia udah nyerap ke si bolu Nah sekarang Kita tinggal taruh whip cream di atasnya Terus kali ini aku pakai buah Buah peach sama cherry Nah sebenernya cake ini Enak kalau dipaduin sama yang asem Jadi cake-nya manis Terus ketemu buah yang asem Kayak raspberry, strawberry, blueberry Nah itu enak banget Tapi kalau misalkan Di rumah ada Buah kaleng yang cocktail Itu juga boleh sih Bebas ya Nah kali ini aku pakai buah peach Sama cherry Jadi kita tinggal Taruh whip cream Susun Peach-nya Selesai deh Tres leces cake kita Kita mulai ya Mau dipenuhin sama Beri-berian juga Boleh banget Jadi semuanya full Loyangnya di atasnya tuh Beri-berian Itu juga segar banget Enak-enak Udah dijamin pasti enak Ini tinggal di Plating Sesuai selera Mau buahnya di-fullin Aku gini aja Cukup Lalu aku taruh cherry Selesai Tinggal didiamkan di kulkas Di chiller Sekitar 1 jam Udah bisa dinikmatin Ini dinikmati dingin Lebih enak Selesai Tres leces cake Dari dapur Electrolux Taste and Care Center Tres lecami